Berikut adalah jadwal pertandingan Babak 32 Besar Malaysia Open 2024 di hari pertama. Pertandingan Babak 32 Besar Malaysia Open akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di babak pertama Tunggal Putra, Jonathan Christie akan melawan pemain India, Kidambi Srikan. Pertandingan Jonathan merupakan match ke-6 di Court 1 dan dimulai sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 5-6 untuk keunggulan Kidambi Srikan. Di pertemuan terakhir mereka, Jonathan harus kalah dari Kidambi Srikan dengan skor 13-21 dan 19-21. Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting akan melawan pemain Chinese Taipei, Su Liang. Pertandingan Ginting merupakan match ke-13 dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat dan Court yang digunakan menyesuaikan. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Ginting. Di babak pertama Tunggal Putri, Pemain Indonesia Putri Kusuma Wardani akan melawan pemain China, Han Yue. Pertandingan Putri Kawe merupakan match ke-7 di Court 3 dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-2 untuk keunggulan Han Yue. Di pertemuan terakhir mereka, Putri Kawe harus kalah dengan skor 12-21, 21-18, dan 19-21. Di babak pertama Ganda Putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan melawan wakil Kanada, Dong Adam Singyu, Neil Yakura. Pertandingan Fajar Rian merupakan match ke-9 di Court 3 dan dimulai sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Putra adalah 0-0. Leo Roli Karnando, Daniel Martin akan melawan wakil Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Pertandingan Leo Daniel merupakan match ke-7 di Court 1 dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Putra adalah 3-4 untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Di pertemuan terakhir mereka, Leo Daniel berhasil menang dengan skor 21-18, 16-21, dan 21-11. Dan, di babak pertama Ganda Campuran, Rehan Naufalkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati, akan melawan wakil Jerman, Mark Lamsfuss, Isabel Lohau. Pertandingan Rehan Lisa merupakan match ke-3 di Court 2 dan dimulai sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua Ganda Campuran adalah 1-2 untuk keunggulan Ganda Campuran Jerman. Namun, di pertemuan terakhir mereka, Rehan Lisa berhasil menang dengan skor 21-17 dan 21-14. Sementara itu, Gregoria Mariska Tunjung, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, Dejan Ferdinansyah, Gloria Emanuel Wijaya, dan Rino Frivaldi, Pita Haning Tias Mentari, akan bertanding mulai hari Rabu, 10 Januari. Di sisi lain, 3 wakil Indonesia, Ciko Aura Dwiwardoyo, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, memutuskan untuk mundur dari turnamen dengan level Super 1000 ini.